Tidak ada jalur alternatif puluhan kendaraan warga desa Sungai Duren kecamatan Jaluko Kabupaten Moro Jambi terjebak banjir dan tidak bisa melintas. Kurang lebih sekitar 2 jam puluhan kendaraan warga desa Sungai Duren terpaksa menunggu genangan banjir itu surut yang berada di jembatan penghubung ke desanya DRT10. Terjebaknya puluhan kendaraan warga desa Sungai Duren tersebut akibat kiriman banjir yang terjadi di depan kampus UIN STS Jambi pada Sabtu 10 Juli 2021 sore. Pantauan di lokasi, puluhan kendaraan warga desa Sungai Duren dari arah Simpang Nes yang hendak ke desanya terpaksa terhenti dan tidak bisa dilalui karena tingginya genangan banjir di lokasi tersebut. Azwir, satu di antara warga perumahan geria Sungai Duren dari kota Jambi yang hendak kembali ke rumahnya terpaksa menunggu genangan banjir surut. Sementara musli tokaman syarikat desa Sungai Duren juga mengungkapkan, di lokasi tersebut sudah dalam 3 tahun belakangan sudah sering mengalami banjir di lokasi tersebut. Pantauan di lokasi, tak sedikit kendaraan roda 2 mengalami mogok karena nekat melewati genangan banjir tersebut. Kurang lebih sudah 3 tahun belakang ini, kalau hujan reda setengah hari bela terkenang. Jadi ke depannya saya kira harus ada penanganan khusus dari pemerintah. Utamanya pemerintah 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 si Jambi karena yang baru dilantik baru-baru ini mungkin lah masukkan kami dari warga Sungai Duren khususnya. Warga Jaluko, dari hujan sampai di sini, itu macetnya bukan main. Kalau untuk ketinggian banjir yang saat ini berapa ya? Kalau ketinggiannya kita sudah tahu bang. Kalau berpikir kamu, mobil dan motor itu sulit untuk lewat. Bisa itu hanya motor-motor besar seperti ini bisa lewat. Muzili dari warga Sungai Duren? Sungai Duren bro, Sungai Duren. Sungai Duren. Berhenti. Sungai Duren. Lama-sateng. Lama-lama. Lama-lama-lama. Nama-lama-lama. Terima kasih.